Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik pembelajar Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar Selamat berjumpa kembali dalam channel Beda Buku PPKN kelas 7, 8, dan 9 Seperti biasa, sebelum pembelajaran ini dimulai Mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa dipersilahkan Selamat pagi adik-adik Kita akan memasuki bab pertama yaitu bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Sebelum memulai pembahasan pada awal bab ini Kita akan paparkan terlebih dahulu secara garis besar materinya ya Materi ini diawali dengan pembahasan subbab A dengan bahasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Dimana dalam merumuskan Pancasila ini terbagi menjadi dua bagian Yaitu bagian 1 yang membahas mengenai pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau disingkat dengan BPUPKI Kemudian selanjutnya bagian 2 membahas perumusan dasar negara yaitu Pancasila Kemudian dilanjutkan pada materi subab B dengan pembahasan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Dan pembahasan terakhir subbab C yang membahas mengenai semangat pendiri negara Dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Dimana di subab C ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian 1 Yang membahas mengenai nilai-nilai semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan nomor 2 yaitu komitmen-komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Mari kita mulai pembahasan materinya pada materi subab A terlebih dahulu ya Yaitu pembahasan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Yang diawali dengan pembahasan bagian 1 pembentukan BPUPKI Kalian bisa buka buku paket pegangan siswa yaitu Buku paket PPKN kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2017 Pada halaman 1 sampai halaman 5 ya Baik kita mulai saja Untuk memulai materi kali ini Mari kita amati gambar 1.1 pada halaman 1 di buku kalian Kita bisa melihat gambar lambang burung Garuda Pancasila dan gedung Pancasila Dari kedua gambar tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa proses perumusan dan penetapan Pancasila berlangsung di gedung Pancasila Gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia Yang beralamatkan di Jalan Pejambot nomor 6 Jakarta Pusat Kemudian pada gambar 1.2 terlihat gambar proses perumusan Pancasila oleh anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau disingkat dengan BPUPKI Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia Karena jasa-jasanya sudah seharusnya kita selalu mengenangnya dan mengingatnya Seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Insinyur Soekarno Yaitu Jangan sekali-kali merupakan sejarah Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan Jaspera Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa Merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia Melupakan sejarah perjuangan bangsa Sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajahan Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda Sejarah juga mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang Dalam perang Asia Timuraya Menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang Ibarat pepatah Lepas dari mulut harimau Masuk ke mulut buaya Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana Kondisi penderitaan bangsa kita pada saat itu Ada pun penderitaan-penderitaan yang dilakukan oleh tentara Jepang Terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut Yang pertama Kelaksanaan kerja paksa Kelaksanaan kerja paksa ini Menyebabkan banyak laki-laki Indonesia Dikirim hingga ke Burma yang berada di Myanmar Untuk melakukan pekerjaan pembangunan Dan pekerjaan berat lainnya Dalam kondisi yang sangat buruk Ribuan orang Indonesia meninggal Dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung Kemudian selanjutnya Pengambilan paksa Pada saat itu Tentara Jepang Mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya Secara paksa Dari keluarga-keluarga di Indonesia Tanpa memberi ganti rugi Kemudian selanjutnya Perbudakan paksa Perbudakan paksa disini Dimana perempuan-perempuan Indonesia Banyak diperkerjakan secara paksa oleh tentara-tentara Jepang Selain itu Tentara Jepang menahan dan memperlakukan warga sipil Di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk Berawal dari Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia Setelah Belanda menyerah di Kalijati Subang, Jawa Barat Pada tanggal 8 Maret 1942 Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia Banyak semboyan yang didikumandangkan oleh Jepang Seperti Jepang pelindung Asia Jepang pemimpin Asia Dan Jepang cahaya Asia Untuk menarik simpati bangsa kita Tapi kenyataan sejarah Menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda Yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda Melakukan serangan balasan Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang Kembali ke tangan sekutu Melihat hal itu Pada peringatan pembangunan Jawa baru Pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chusakai Atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang disingkat dengan PPUPKI Yang bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Janji Jepang membentuk PPUPKI Direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 Yang bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang Dengan anggotanya berjumlah 62 orang Yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia Dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang Dengan ketua BPUPKI Yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat Dengan kedua wakil ketua Yaitu Ichibanga Seosio dari Jepang Dan Raden Panji Suroso dari Indonesia BPUPKI kemudian mengadakan sidang Sebanyak 2 kali sidang resmi Dan 1 kali sidang tidak resmi Pada sidang resmi pertama Dilaksanakan tanggal 29 Mei Sampai dengan 1 Juni 1945 Dengan membahas tentang dasar negara Kemudian dilanjutkan pada sidang yang kedua Yang berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 Dengan membahas rancangan undang-undang dasar Pada pelaksanaan sidang tidak resmi Hanya dihadiri oleh 38 orang Kegiatan ini berlangsung di masa reses Antara sidang pertama dan sidang kedua Tujuannya adalah untuk membahas Rancangan pembukaan undang-undang dasar 1945 Yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Cusang In Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan gedung Pancasila Sejak berkuasa di Indonesia Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Namun penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat para pejuang kita Untuk meraih kemerdekaan Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia Dengan menyusun barisan dan bersatu padu Mengwujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan Demikianlah pembahasan materi pertemuan kali ini Semoga pembelajaran kali ini Dapat adik-adik pahami dengan baik ya Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya Yaitu materi bagian 2 mengenai proses perumusan dasar negara Untuk tugas pertemuan hari ini Silahkan kalian buatlah ringkasan materi Dari materi yang telah dipaparkan barusan Dan untuk menambah pemahaman kalian Silahkan kerjakan aktivitas 1.1 pada halaman 5 ya Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh